Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi disini sama saya Apib dari AKH channel semoga sahabat YouTube disana diberikan kesehatan diberikan rizki yang halal dan barokah sahabatnya dari video kali ini saya masih berbagi sharing seputar bonsai di hadapan sahabat semua ini ini ada bahan bonsai dari beringin Benjamina yang udah saya program di atas batu sahabatnya ini udah saya program di atas batu ada ini video-video sebelumnya dari bahan bonsai beringin Benjamina gaya weaving sahabatnya dari sekian bulan saya program ini pertumbuhannya luar biasa sahabatnya ini boleh dilihat ini akar-akarnya juga sudah mulai mulai warna coklat sahabatnya sudah mulai dari warna coklat terus sudah mau mencengkram ke batu ini sahabatnya nah ini boleh dilihat perakarannya keliling mencengkram batu ini dari bahan bonsai pikus Benjamina sahabatnya karena ini dari tampak bawah ini batang yang meliuk ini tidak terlihat sahabatnya tidak terlihat tertutup dengan ranting ataupun cabang yang tidak beraturan sahabatnya nah di video kali ini saya akan mentahak terus rencananya saya akan memotong dahan yang ini sahabatnya akan saya potong terus dahan yang bawah ini juga akan saya potong saya akan meneruskan dahan yang cabang yang ini sahabatnya sebagai terusannya terus ada sedikit pengawatan nanti sahabatnya ada sedikit pengawatan ini dari program yang saya lakukan sahabatnya disini saya akan memotongnya seperti ini terus disini juga akan saya potong yang ini sahabatnya akan saya potong yang dahan yang ini yang gede ini karena ini arahnya ke sebelah sini sahabatnya kurang indah jadi saya akan meneruskan cabang yang ini sahabatnya terus sebagai terusannya nanti dan saya potong aja disini ini merubah merubah konsep sahabatnya kearah lebih baik seperti ini jadi sekarang terlihat sahabatnya dari batang ini terlihat dengan sempurna gerak ataupun karakter dari batang bahan bonsai beringin benyaminah ini sahabatnya tinggal kita rapihkan disini saya akan melakukan pengawatan sahabatnya dahan yang ini sama dahan yang ini juga akan saya lakukan pengawatan kita pelan-pelan kasih kawatnya kita kasih kawat juga yang ini terima kasih tinggal kita sekarang arah-arahkan sahabatnya tinggal kita sekarang arah-arahkan kita progres pelan-pelan yang ini sekarang tinggal yang ini sahabatnya yang alur mahkota akan saya arahkan juga biar ada liukan sama kayak yang di bawah sahabatnya biar ada liukan tidak kaku tinggal kita kasih kawat yang ini sekarang tidak ada dahan di bawah sahabatnya jadi terfokus jadi tidak tertutup dari batang yang dominan meriuk ini sahabatnya nah disini ada pertumbuhan akan saya pelihara lagi sahabatnya biar nanti disini ada ada cabang sahabatnya yang kecil ini akan saya pelihara biar besar nantinya sahabatnya harus hati-hati kalau kita mengkonsep bahan seperti ini sahabatnya harus kita lihat kondisinya terus bagusnya seperti apa jangan kita biarkan sahabatnya selamat menikmati kita kurangin daunnya sahabatnya habis pengawatan ini pasti ada luka dari kambium-kambiumnya ini nanti kalau kita tahap dari daun-daunnya ini mengecil sahabatnya bisa mengecil ini boleh dilihat dari daunnya bisa sebesar-besar gini sahabatnya nah ini boleh dilihat sangat mengecil ini nanti akan saya biarkan aja dulu sahabatnya biar membengkak di di batang ini terus terusan ini besar sahabatnya terusan ini besar nah ini sahabat sudah saya lakukan pengawatan terus sedikit tahapan yang saya lakukan sahabatnya nah ini boleh dilihat sama sahabat disini tadi saya sudah melakukan tahapan sahabatnya nah ini boleh dilihat saya melakukan tahapan disini terus meneruskan alur rumah kota ini sahabatnya kenapa saya pangkas karena ini adalah seninya disini sahabatnya kalau misalkan dahan yang ini tadi tidak dipangkas ini tertutup sahabatnya tidak terlihat terus dari karakter akarnya juga yang mencengkram batu ini nanti tidak terlihat sahabatnya boleh disimak dari awal tadi dari sebelum pemangkasan ini sahabatnya nah ini boleh dilihat sebelum pemangkasan dahan yang ini nah ini ini tadi seperti ini sahabatnya seperti ini terus dahan yang seharusnya kita tonjolkan ini sama akar terus yang mencengkram batu ini hilang kesannya sahabat ya kalau misalkan kita lakukan seperti ini ini tambah sempurna sahabat ya tambah bagus dari gerakan dari bahan bonsai benyaminah ini sahabat ya nah ini boleh dilihat sama sahabat terus diarah alur mahkota ini ada liukan sahabat ya nah ini boleh dilihat disini saya masih belajar sahabat ya estetika seputar bonsai itu seperti apa terus kalau misalkan kita melihat seperti tadi itu kan tidak indah sahabat ya justru konsep sebelumnya ini ini harus terlihat sahabat ya dengan dengan melakukan pangkasan seperti tadi sekarang batang yang dominan harus kita ekpos itu sekarang terlihat jelas sahabat ya terlihat jelas bagus sempurna nah seperti ini itu mungkin sedikit sharing berbagi seputar bahan bonsai dari pikus benyaminah ini sahabat ya disini saya hanya sedikit sharing terus berbagi ke sahabat semua mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua disana yang membutuhkan informasi seputar bonsai sahabatnya saya tutup video ini dengan mengucapkan wabilahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati